Untuk tersangka NN dengan CJ, kan yang pertama dulu pernah kita lakukan permanent assessment ke BNNP DKI. Dan kemudian kita juga sudah menerima hasilnya bahwa kesimpulannya untuk tersangka NN dan CJ akan dilakukan rehabilitasi. Itu adalah assessment dari BNP. Dan yang kedua, penyidik kan melakukan kelar perkara berkat dengan hasil assessment tersebut. Jadi hasil kelar perkara, para penyidik-penyidik itu kumpul kelar perkara, kemudian melihat hasil assessment, kemudian dievaluasi. Kemudian kesimpulannya bahwa tersangka NN dengan CJ di-reaptikasi sambil menunggu keputusan berkas perkara. Jadi tadi siang jam 14.30 sudah dikirim ke RSKO, ke masyarakat dan ubatnya di sana, untuk dilakukan rehabilitasi. Berarti sudah positif per hari ini ya Pak ya? Ya, berarti. Pak, kalau misalnya Chris Harta itu kan sudah melewati batas 20 hari ya Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya.